Ubin-ubin misterius ditemukan di beberapa lokasi di Amerika Serikat. Ubin-ubin misterius itu ditemukan di jalanan dengan kata-kata antara lain. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti mengenai arti pesan misterius tersebut dan siapa yang telah memasangnya di 130 lokasi di jalanan umum Amerika. Bahkan pesan misterius Toynbee Tiles hingga ke negara Chile, Argentina, dan Brazil. Toynbee Tiles Toynbee Tiles atau Ubin Toynbee adalah sebuah ubin yang terbuat dari campuran aspal dan linoleum berukuran sekitar 30 cm x 15 cm atau beberapa ada yang berukuran lebih besar bertuliskan pesan misterius yang terpasang di jalanan-jalanan umum. Pada ubin-ubin tersebut, umumnya berisikan kata-kata yang sama yaitu terdiri dari kata Toynbee Idea selain pesan berisi kata-kata aneh dan misterius tersebut pada setiap ubin terdapat semacam catatan kaki misalnya catatan-catatan kaki yang lainnya walaupun berbeda namun menyiratkan pesan yang sama yaitu kebencian dan kecaman terhadap media mafia serta Yahudi Terima kasih telah menonton! Saya hanya seorang lelaki, dan ketika saya menemukan pesan yang terdiri, mereka menggantikan kematiannya Toynbee Tiles pertama kali dilaporkan diabadikan melalui foto di akhir tahun 1980-an Sementara itu, media yang pertama kali memberitakannya adalah Baltimore Sun di tahun 1994 Namun, Toynbee Tiles sendiri pertama kali terlihat di sebelah barat Kansas City, Missouri sebelah selatan Washington DC, dan sebelah utara Boston, Massachusetts dengan begitu banyaknya muncul ubin-ubin baru sejak pertama kali ditemukan disinyalir ubin-ubin yang muncul belakangan hanyalah iruan atau bukan buatan asli pembuat Toynbee Tiles awal Ubin-ubin yang diduga dibuat oleh para pelagiat ditemukan di Ubin-ubin-ubin yang dibuat oleh pelagiat dilihat dari keadaan ubin yang terlihat baru sementara ubin yang dipasang oleh pembuat aslinya Banyak pihak menduga bahwa pembuat ubin Toynbee Tiles berasal dari Philadelphia Alasannya adalah beberapa ubin awalnya ditemukan di negara bagian Amerika Serikat tersebut Selain itu pula, ubin-ubin memang banyak ditemukan di sekitar jalanan Philadelphia Pada suatu hari di Santiago de Chile ditemukan sebuah ubin yang bertuliskan sebuah alamat yang terletak di Philadelphia, Amerika Serikat Ubin tersebut kemudian membuat para penggemar misteri Toynbee Tiles segera berdatangan ke alamat tersebut Namun sayangnya, sang pemilik rumah dengan alamat itu bahkan tidak tahu menahu tentang ubin misterius tersebut Pada saat ini, banyak dari ubin-ubin Toynbee telah hancur akibat perbaikan jalan yang dilakukan oleh otoritas tempat Menurut mereka, pemasangan ubin itu masuk ke dalam kategori vandalisme dan mereka berjanji akan menyingkirkan semua ubin Toynbee yang ditemukan Jika dilihat, semua ubin Toynbee Tiles yang menyebar di banyak jalanan umum di Amerika Semuanya bertuliskan pesan dan kata-kata yang rata-rata sama yaitu kata Toynbee Idea, Kubrick's 2001, Resurrected, dan Planet Jupiter Kata Kubrick's pada ubin tersebut diduga berasal dari nama Stanley Kubrick's yaitu seorang sutradara film asal Amerika Serikat Nah, mengapa kata Kubrick's dikaitkan dengan nama sang sutradara? Jawabannya adalah karena pada tahun 1968 Stanley Kubrick's membuat sebuah film bertajuk 2001, A Space of Odyssey Film tersebut juga ternyata bercerita mengenai seseorang pria yang terlahir kembali untuk melakukan sebuah misi rahasia ke Jupiter Kata Jupiter sendiri juga ditemukan tertulis di ubin Toynbee Sementara itu, kata Toynbee diduga berasal dari nama seorang sejarawan Inggris yaitu Arnold Joseph Toynbee Toynbee ternyata pernah menulis mengenai ide-ide monotheisme yang dimiliki oleh seorang pria bernama Zoroaster Nama Zoroaster ternyata muncul dalam salah satu soundtrack film 2001, A Space of Odyssey Sementara itu, seorang penulis skenario drama bernama David Mamet pernah mendokumentasikan sebuah drama dimana terdapat percakapan antara seorang host radio dengan seorang penelpon misterius yang begitu terobsesi dengan film Odyssey dan Arnold Toynbee 7 tahun setelah pembuatan drama tersebut Ubin Toynbee Tiles yang pertama ditemukan Ubin Toynbee Tiles yang telah menyebar dan terpasang di jalanan ramai kendaraan ini pun menyulut perhatian publik mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya pemasang dari ubin misterius ini meskipun beberapa ubin diketahui dibuat oleh pelagiator namun tetap saja publik dibuat penasaran siapa sebenarnya pemasang ubin-ubin Toynbee yang pertama kali dari ubin-ubin yang ditemukan bahan-bahan, pembuatannya serta cara pemasangannya dapat dilihat bahwa pemasang ubin-ubin misterius ini jelas seorang seniman yang amat sabar bayangkan saja untuk membuat satu ubin terpasang di jalanan pastilah membutuhkan usaha ekstra dan juga ketelitian selain itu juga mungkin sang pembuat Toynbee Tiles ini adalah orang yang memiliki waktu dan juga uang yang mampu membuatnya berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat hanya untuk meletakkan ubin-ubin tersebut namun jika dilihat dari nama-nama tokoh yang dikaitkan dengan ubin ini yaitu Arnold Joseph Toynbee dan Stanley Kubrick dapat pula diduga bahwa pembuatnya bukanlah berasal dari Amerika bisa jadi pembuatnya adalah orang Inggris mengingat Toynbee dan Kubrick adalah orang Inggris teori lain menyebutkan bahwa pembuat ubin Toynbee berasal dari Philadelphia seperti telah disinggung sebelumnya bahwa beberapa ubin awal ditemukan di Philadelphia di kota ini pulalah ubin-ubin Toynbee banyak ditemukan atau bisa jadi pembuatnya adalah gabungan dari dua teori tersebut yang artinya pembuatnya adalah orang Inggris yang tinggal di Philadelphia namun pada tahun 2001 seorang reporter menemukan sebuah artikel lama dalam harian The Philadelphia Inquiry dalam surat kabar tersebut terdapat wawancara dengan seorang pekerja sosial bernama James Morasko pria inilah yang diduga merupakan pembuat asli Toynbee Tiles pertama Morasko pun segera dicari keberadaannya namun sayangnya pria tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2003 silam dengan kematian Morasko kebenaran Toynbee Tiles seolah semakin kabur dan misterius selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati